Intro Hai Girlboss, aku Lovina Hari ini aku lagi ada di Korea Tepatnya di Ewa University Dan kali ini aku bareng OMG Bakal trip talk bareng Kak Yasmin Citarian Utamedia Itu mahasiswi Ewa University Yuk ikutin keseruan trip talk OMG Never Fade Halo Kak Yasmin Apa kabar nih? Alhamdulillah, kabar baik Gimana di Korea? Lagi dingin ya? Liat nih dingin banget Aku bareng sama OMG nih Mau nanya-nanya sama Kak Yasmin Boleh gak? Boleh Boleh Gimana nih Kak di Korea? Udah berapa tahun disini? Oh ini aku udah masuk tahun ke-2 Udah tahun ke-2 Mau masuk tahun ke-3 S2 ya? Iya S2 aku disini Nah Korea ini kan katanya kota impian ya Kak Banyak K-popers pengen tinggal disini nih Gimana? Kakak kan udah tinggal disini lama ya Gimana rasanya tinggal disini? Kalau boleh jujur sebenernya aku betah banget ya disini Karena kalau kata orang-orang Aduh Korea ini rasis lah Atau individualis gitu Tapi aku merasanya aman tinggal disini Karena negaranya aman Terus fasilitas publik banyak Oh iya juga sih Pendidikan juga bagus Jadi aku sangat menikmati tinggal disini Oh iya syukur lah kalau gitu Nah kira-kira kakak ada mimpi yang pengen dicapai disini? Kalau mimpi jangka pendek sebenernya aku bermimpi buat kerja disini ya Kerja di perusahaan di Korea Kenapa pengen banget? Ya pengen punya pengalaman buat bekerja di perusahaan internasional Terus pengen bekerja di lingkungan yang gak sama kayak di Indonesia Pengen tau aja rasanya Pengen ngerasain sesuatu yang beda Nah kenapa kakak pilih negara Korea dan Ewa University? Di Korea ini selain Ewa University kan kayaknya banyak ya Kenapa kakak milih Ewa University untuk tempat kakak mengejar mimpi? Jadi sebenernya orang-orang pasti mikir Ah Yasmin pilih Korea karena suka K-pop ya Atau suka K-drama Sebenernya itu gak salah Tapi alasan utama aku milih Korea Karena pertama aku pengen belajar di negara maju Yang punya empat musim Kita kan cuma punya musim kering ya Kemarau sama hujan Jadi aku pengen di negara empat musim Kemudian yang terdekat tuh negara maju paling kalau gak Jepang Korea Jadi aku punya Korea aja lah gitu Terus kenapa aku pilih Ewa sebenernya Karena jurusan yang aku mau international business itu Setelah aku cek di berbagai universitas Aku cuma merasa cocok sama kurikulum yang ada di Ewa Terus Ewa itu universitas perempuan yang terbesar di Korea Dan salah satu yang terbesar di dunia juga Jadi aku pengen merasakan gimana sih rasanya kuliah di kampus Yang isinya cuma perempuan aja Karena selama ini aku dari TK, SD, SMP, SMA, S1 Semuanya sekolah umum yang campur cowok sama cewek gitu sih Terus kalau di Korea ini awal-awal masuk ke Korea tuh Ada kendala bahasa gak sih? Atau sebelum masuk ke universitas tuh ada kayak standar Buat bisa bahasa Korea dulu atau bahasa Inggris dulu gak? Oh gitu Kalau di jurusan aku sebenernya gak ada syarat untuk bisa bahasa Korea Cuman harus bisa bahasa Inggris Jadi ada syaratnya Tapi kalau di berbagai jurusan lain di kampus Ewa itu Ada syarat untuk Eh berbagai jurusan ya Ada syarat untuk minimal punya sertifikat bahasa Korea level berapa gitu Jadi awal-awal dateng tuh pas di bandara agak shock ya Karena semua tulisannya pake hanggul kan Sebenernya bisa bacanya Cuman karena shock jadi kayak terbata-bata itu apa? Itu sih counter shock pertama aku Untuk belajar bahasanya di Indonesia atau waktu pas dateng ke sini? Jadi aku sempat belajar dulu di Indonesia Oh oke Jadi biar gak shock aja Iya biar gak shock Persiapannya kuliah sebelum kuliah di sini itu apa sih selain yang bahasa yang harus dipersiapin? Kira-kira apa nih? Pertama kalau mau kuliah di luar negeri itu biasanya butuh motivation letter atau isi ya Oh ya Saya buat nulis Alasan kenapa sih kita pengen lanjut di sini sama rencana studi juga perlu dibikin Jadi tips aku kalau bener-bener mau kuliah ke Korea tuh bikinnya jangan mepet-mepet biar hasilnya bagus Terus seenggaknya 3 bulan sebelum deadline tuh udah mulai dibikin Terus siapin juga sertifikat bahasa Karena kadang minta syarat bahasa Inggris Terus jangan lupa buat terjemahin dokumen-dokumen kayak ijazah atau transkrim gitu kan Karena biasanya masih dalam bahasa Indonesia kan Kehangul atau Ke bahasa Inggris aja gak apa-apa semuanya Tapi kalau bisa ke bahasa Korea juga boleh Malah lebih bagus gak sih? Iya Cuman kalau di Indonesia saya tahu aku rada susah cari penerjemah bahasa Korea Jadi cukup lah pakai bahasa Inggris Nah Kak Yasmin kan udah 2 tahun nih di sini Kesibukannya apa selain kuliah? Atau ikut organisasi gitu gak sih di kuliah? Iya sebenarnya pas tahun pertama aku sempat ikut organisasi perkumpulan mahasiswa Indonesia di Korea PPI Korea atau Perpika Tapi sedikit kurang aktif karena waktu itu masih Covid Setelah itu aku dan teman-teman IHWA Indonesia ini Mahasiswa dan alumni IHWA Bungas University asli Indonesia Kita membuat perkumpulan Jadi aku aktif disitu sebagai ketuanya Terus kita juga setiap semester sering kumpul-kumpul Piknik, makan bareng Terus aku juga ikut acara-acara yang berhubungan dengan startup Kayak ada workshop atau ada kompetisi aku ikut Karena Korea ini sangat mendukung startup Terus juga ikut acara free jalan-jalan keliling Korea Jadi di Korea ini banyak sponsor bagi foreigner Buat jalan-jalan gratis dibayarin sama pemerintah Korea Wah, emang support banget ya Iya support banget Makanya aku betah disini Oh iya bener-bener Aku pun juga betah kali ya Kalau kuliah disini Jadi pengen kuliah lagi Ditunggu ya di Korea Oh, tunggu ya Terus kira-kira ada pencapaian yang pengen dicapai Atau sudah tercapai Atau ada yang belum dicapai Boleh di-share dong Oke, jadi Kalau ditanya pencapaian mungkin Yang baru aja Minggu lalu aku baru sudah sebenarnya Jadi sekarang statusnya alumni Oh, alumni ya Terima kasih Oh, jadi itu pencapaian yang terbesar akhir-akhir ini Jelas dong Pasti Alhamdulillah S2 di Korea Aduh Siapa yang gak mau ya kan Alhamdulillah itu sama apa ya Mungkin bisa mengembangkan komunitas IHWA Indonesia lebih besar lagi Lebih menginspirasi banyak orang Banyak perempuan muda Buat belajar ke Korea Belajar di IHWA Women's University Wah, keren banget Oke Kak, terakhir nih Pesan buat para girl boss yang lagi di rumah Yang lagi nonton nih Kira-kira apa Yang pengen Pada pengen belajar kuliah di Korea juga Ini gimana Pesannya sih tetap semangat ya Tapi jangan lupa untuk tetap berusaha Karena Kalau bermimpi doang tanpa berusaha Tidak akan tercapai Pelan-pelan aja gak apa-apa Bikin salah itu wajar Tapi kita harus belajar dari kesalahan itu Jadi Ya gak apa-apa Kita siapin lah dikit-dikit Siapin sertifikat bahasanya dulu Atau kita belajar bahasa koreanya dulu Pelan-pelan aja gak apa-apa Kita membuat progres sesedikit Mungkin itu gak apa-apa Yang penting kita terus bergerak Ya, betul Never fade Oke Oke girl boss Selalu ikutin OMG Trip Talk OMG Selalu on Never fade Terima kasih telah menonton!